Ada apa gerangan genteng-genteng rumah warga pada beterbangan? Bisa ngirit jadinya, naik motor cuma butuh satu roda aja. Itu semua akan ada di spotlight 1 jam ke depan shop. Sekarang yuk kita simak info yang pertama. Shop, serem gak sih kalau anginnya sekenceng ini? Ya, sebuah video viral memperlihatkan detik-detik saat angin kencang menghempas sebuah bangunan yang terbuat dari Seng. Tampak Seng tercabut begitu saja dan terbang tanpa beban sebelum akhirnya terjatuh menimpa rumah lain. Belum diketahui di mana dan kapan peristiwa mengerikan ini terjadi. 11.12 nih sama yang sebelumnya shop. Awal video, perekam memperlihatkan sebuah angin puting beliung yang terlihat dari kejauhan. Tak lama, video memperlihatkan angin puting beliung mulai memborak-peranakan rumah warga, bahkan beberapa atap rumah warga terekam beterbangan di langit. Atap-atap rumah warga itu beterbangan dengan berputar-putar. Bayangin shop, semua yang terbang di langit ini adalah atap rumah. Kejadian angin puting beliung ini terjadi di Pontianak, namun tidak dijelaskan kapan dan di mana lokasi persisnya. Tapi yang pasti si shop, akhir-akhir ini angin kencang memang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Inilah detik-detik saat hujan deras disertai angin kencang menerjang kampus IIN di Kudus, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dari rekaman video, terlihat bagian jendela di lantai 3 perpustakaan runtuh, sementara sejumlah sepeda motor yang terparkir juga rubuh. Hujan deras disertai angin kencang mulai terjadi sekitar pukul 3 sore. Ada 3 lantai perpustakaan yang mengalami kerusakan parah, yakni lantai 2, 3, dan 4. Saat kejadian, sejumlah mahasiswa yang tengah berada di dalam gedung sempat panik menyelamatkan diri menuju tempat yang lebih aman. Tak hanya di gedung perpustakaan sob, angin kencang juga merusak aula gedung pusat kegiatan mahasiswa atau PKM di lantai 2. Jendela berukuran besar terjatuh hingga ke sawah dan plafon aula runtuh. Selain di kampus IIN Kudus, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi juga akibatkan sejumlah pohon tumbang dan genteng sejumlah bangunan rumah berterbangan di beberapa lokasi. Tak jauh berbeda dengan Kudus Study Shop, puluhan rumah warga di satu desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur juga rusak akibat diterjang angin puting beliung. Seperti inilah suasana saat angin puting beliung menerjang desa Kalirejo ke jamatan Kraton. Kencangnya tiupan angin berlangsung sekitar 20 menit. Tak ayal, angin kencang ini memporak-poranakan rumah dan kandang milik warga pesisir Pasuruan. Dari keterangan warga, awalnya terjadi hujan, tak lama berselang, angin puting beliung merusak puluhan rumah warga, lima di antaranya bahkan rata dengan tanah. Sempat terjadi kepanikan warga atas musibah ini sob. Beruntung, angin puting beliung tak sampai memakan korban jiwa. Tim gabungan dan polres Pasuruan Kota, anggota TNI dan BBBD bergotong-royong membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Shop, hujan beserta angin kencang juga membuat puluhan rumah dan dua buah pohon tumbang di desa Pasindangan, kecamatan Jati 7 Majalengka, Jawa Barat. Petugas gabungan dari BPBD, Satpol PP dan TNI Polri berupaya membantu warga untuk mengevakuasi material pohon yang tumbang dan rumah yang mengalami kerusakan di bagian atap. Menurut salah seorang warga, saat kejadian, awalnya ia tak menyadari pohon tumbang menimpa rumahnya. Ia hanya melihat tanah yang terangkat. Setidaknya, 30 rumah warga rusak di bagian atap genteng rumahnya, di mana enam di antaranya rusak parah, bahkan satu rumah tembok penyanga genteng amruk. Petugas sendiri langsung mengevakuasi pohon yang menimpa rumah milik warga. Selain itu, petugas juga membantu memperbaiki rumah warga yang atapnya rusak akibat piupan angin puting beliung. Semenara itu, tampak belasan tiang listrik roboh ke Jalan Raya Nasional Sumenep, Pamekasan di Desa Nambakor, Kecamatan Batuan Sumenep, Madura, Jawa Timur. Lalu lintas kendaraan roda 4 lumpuh total akibat banyaknya tiang listrik yang patah dan kabel milik PLN melintang menutup jalan di sisi timur. Sejumlah rumah warga di Desa Nambakor juga menjadi korban atap rumah warga rusak tertimpa ranting daun kelapa dan pohon pisang yang roboh. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini sob. Namun, kehebohan akibat angin kencang ini sempat membuat panik warga hingga berlarian keluar rumah. Pasca kejadian, petugas gabungan kepolisian dan TNI bersama warga langsung melakukan evakuasi material yang menutup jalan. Sementara itu, listrik di wilayah Kecamatan Saronggi mati total karena ada jalur yang terputus di Desa Nambakor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini sob. Namun, kerugian material diperkirakan puluhan juta rupiah akibat banyaknya fasilitas umum yang rusak. Sob, wilayah Indonesia seringkali terkena bencana angin kencang. Bencana ini cukup berbahaya sob, karena bisa menimbulkan kerusakan hingga korban jiwa. Angin kencang yang terjadi di wilayah Indonesia bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Tapi ingat ya, sob, angin kencang terjadi bukan karena adanya anomali atau penyimbangan cuaca, namun lebih ke faktor orogafis atau topografis yang dipengaruhi oleh pergerakan angin dari daerah pegunungan ke dataran rendah. Angin kencang biasanya terjadi di daerah Jawa. Memasuki musim pancaroba, risiko terjadinya angin kencang akan sangat tinggi. Sehingga, Sobat 7 perlu hati-hati nih agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain angin kencang, ada juga yang namanya badai atau angin topan shop. Badai sendiri merupakan salah satu kejadian alam yang bisa terjadi saat cuaca ekstrim. Di beberapa negara, badai bahkan bisa lebih sering terjadi daripada di Indonesia. Badai sendiri merupakan keadaan ekstrim yang dimulai dari hujan es dan badai salju hingga pasir serta debu. Menurut ahli meteorolog, badai datang dari samudera yang hangat dan bergerak mengikuti arah angin. Badai banyak dijumpai dengan kekuatan luar biasa dan kecepatan mencapai lebih dari 120 km per jam. Kebayangkan, Sob, kalau kena muka. Shop, kekuatan angin memang nggak boleh diremehkan ya. Saat semua kelihatan biasa aja tanpa ada tanda-tanda terjadi petaka, tiba-tiba truk merah yang sedang melaju ini terangkat dan jatuh terpelanting ke tanah. Beruntung, pengemudi truk tidak mengalami luka serius meski truk rusak cukup parah. Serupa tapi tak sama, di jalan raya ini kelihatan truk melaju dengan kecepatan kencang. Jalanan mulai menanjak, tiba-tiba saja truk oleng ke kiri dan terbalik melintang menutup jalan raya. Ternyata angin yang mungkin awalnya menyejukkan seketika berubah jadi mematikan. Aksi sopir ini bikin jantung dak-dik-dik ser-sop. Sopir ini bermanuver tak biasa untuk menghindari serangan angin kencang yang berhembus 90 km per jam. Serangan angin kencang ini bikin badan truk oleng dan nyaris menyentuh aspal. Untung aja sop, berkat perpaduan keberuntungan dan pengalaman, sopir ini berhasil mengendalikan kendaraannya dengan baik. Dalam video berdurasi kurang lebih satu menit ini, memperlihatkan lokasi tanpa pepohonan dan beberapa orang yang merekam sebuah kejadian. Beberapa orang ini seakan sudah memprediksi kehadiran angin kencang dan benar aja sop. Tak lama, terlihat angin puting beliung yang awalnya kecil berputar-putar di satu titik. Lalu, angin perlahan menjadi besar dan semakin besar, bahkan sampai menerbangkan atap sebuah rumah ponokan kecil di dekatnya. Terlihat jelas bagaimana angin ini membawa genting-genting rumah itu terbang tinggi. Angin kencang juga menimpa sebuah pesta pernikahan yang terjadi di Riau. Dalam video singkat ini, terlihat beberapa orang yang mulai panik dan berhamburan. Lihat aja sop, deretan kursi-kursi tanpa atap. Pasalnya, tenda pernikahan terbang terbawa angin. Dalam video juga masih terlihat angin kencang dengan langit gelap. Si perekam menceritakan kejadian itu dan mengunggahnya di platform media sosial. Ia menceritakan peristiwa ini terjadi saat ia sedang mengisi acara sebagai penyanyi di pernikahan. Sontak warganet pun berkomentar kasihan pada pemilik pesta dan banyak yang menanyakan di mana lokasi kejadian ini. Shop! Inilah detik-detik kecelakaan maut antar dua sepeda motor di jalur provinsi Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Awalnya terlihat sebuah sepeda motor Bernopol B6142 TGB yang dikemudikan Suniti menyeberang jalan dari arah timur ke barat. Pada saat bersamaan, melaju kencang sepeda motor Bernopol S3640EM dari selatan ke utara atau arah Bojonegoro menuju Jatirogo. Jarak yang sudah terlalu dekat membuat sepeda motor yang dikemudikan Tamrin tak mampu menghindar. Kedua kendaraan terlibat tabrakan keras hingga terseret hingga beberapa meter. Kerasnya benturan menyebabkan Tamrin tewas, sementara Suniti dan Abdul Koir yang dibonceng korban terluka parah. Dua korban selamat langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Bojonegoro. Sementara jasad korban yang tewas di lokasi dievakuasi menuju kamar jenazah. Kasus tabrakan maut ini sedang dalam penanganan unit lakasat lantas Polres Tuban. Minimnya saksi mata kejadian membuat polisi mengandalkan rekaman CCTV untuk menganalisa penyebab kecelakaan. Sementara itu Shob, seorang pemotor terluka parah usai terlibat kecelakaan di jalan area putra kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan, Senin pagi. Korban menderita luka parah pada bagian kepala hingga tidak sadarkan diri. Korban, Stefanus Setiawah Yudu, 28 tahun, terlibat kecelakaan dengan pemotor lainnya. Menurut polisi, peristiwa bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor seorang diri datang dari arah Ciputat menuju Jombang. Setiba di lokasi, tiba-tiba muncul sepeda motor dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi dan menabrak setang motor korban. Akibatnya, korban langsung terpelan tinggi jalan dengan bagian kepala terlebih dahulu. Hingga membuatnya terkapar dan menderita luka robek pada bagian kepala serta tangan. Alih-alih menolong, pelaku malah kabur melarikan diri. Polisi yang tiba di lokasi langsung memeriksa sejumlah saksi mata dan melakukan olah kejadian tempat perkara. Pelaku pun masih dalam pengejaran petugas. Shop, tak dapat dipungkiri ya, motor jadi salah satu andalan warga plus 6-2. Selain praktis, sat-set kalau di jalanan juga irit bensin. Tapi, ula pemotor yang terkadang tidak hati-hati akhirnya berakibat fatal seperti dua peristiwa tadi yang bahkan menimbulkan korban jiwa. Tapi, tetap aja, ada loh shop, orang masih ada nyelene saat menggunakan motornya. Saat ini banyak orang punya hobi motoran ya, shop. Kecintaannya pada dunia roda dua juga bikin para pemilik motor rela melakukan hal apapun termasuk yang sulit dinalar. Kayak keluar banyak uang buat modifikasi motor. Nah, kalau orang-orang tadi milih merawat dan modifikasi motor sebagai output hobinya, lain lagi dengan orang-orang berikut ini nih, shop. Mereka justru caper dengan aksi-aksi ekstrim dengan kendaraan roda duanya. Meski jadi aksi yang bisa mengancam jiwa, hobi dan juga aksinya ini, malah ada yang jadi rekor dunia loh, shop. Seperti apa aja sih aksi mencengangkan orang dan roda dua ini? Yuk langsung simak, let's go! Masaru Abe jadi salah satu cowok asal Jepang yang punya nyali gede, sekaligus punya ide sedikit gila. Ia motoran menempuh jarak 500 km menggunakan kendaraan roda duanya. Bukan motoran dengan cara biasa, shop. Ia beraksi dengan teknik tingkat tinggi, yaitu wheelie atau kondisi bandepan terangkat. 500 km itu sama aja nyetir dari Bandung ke Jakarta bolak-balik dua kali loh, shop. Untuk mengukir rekor dunia ini, Abe melakukan aksinya dengan kecepatan stabil 40 km per jam selama 14 jam berturut-turut, shop. Wadaw! Aksi mencengangkan ini dilakukan Abe pada tahun 2017 di sirkuit Kawaguchi Autores Saitama. Ia memilih sirkuit karena nggak mau aksinya terganggu kendaraan lain dan juga mencelakai pengguna jalan. Uniknya, di saat motor harus isi bahan bakar, Abe tetap melakukannya dengan kondisi motor yang masih terangkat sambil berjalan. Para kru pendukung inilah yang justru harus nyesuaiin dan ngebantu dirinya ngisi bensin dengan memposisikan diri di samping Abe. Menyeimbangkan beban motor selama berjam-jam pastinya bikin Abe sakit punggung dong. Tapi, karena tekadnya, ia menahan rasa sakit sampai bisa menyelesaikan aksi kelas dunianya dengan mulus. Ia pun akhirnya bisa memecahkan rekor dunia yang sudah bertahan selama 25 tahun. Pengen ikut mencantumkan namanya di jajaran pemecah rekor dunia, pemanja tebing India bernama Ratnish Pandey juga melakukan aksi mencengangkan. Dengan kendaraan roda duanya, ia beraksi right standing sejauh 32 km. Nggak tahu dapet ilham dari mana nih sob, Ratnish bertekad memecahkan rekor ini dan mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam didampingi kru untuk menjaganya. Ia pun mengalami rintangan kontur jalan tak stabil yang membuatnya hampir jatuh beberapa kali. Tapi untungnya, ia bisa berhasil menyelesaikan aksinya dan berhasil memecahkan rekor dunia dengan berkendara sembari berdiri. Sobat 7, ada yang doyan touring bareng sobat nggak? Biasanya, jarak dan kontur trek saat touring jadi hal menantang dan pemacu adrenalin buat pecinta roda dua ini. Kalau kebanyakan orang memilih lintas kota sebagai destinasi touring, ternyata cowok-cowok ini justru mengukir rekor dengan touring ke dataran yang berbeda. Dikenal dengan nama klub motor North Calcutta Disha, 7 cowok India ini meninggalkan kota untuk touring ke atas pegunungan ladak yang punya ketinggian lebih dari 6.000 meter. Tujuannya cuma satu sob, mereka pengen jadi pemegang rekor pengendara di titik tertinggi sedunia. Demi menyelesaikan perjalanan di jalur curam, terjal dan berbahaya ini, mereka butuh waktu 13 hari. Meski akhirnya sukses mencetak rekor dunia, perjalanan ini bukan tanpa rintangan sob. Badan mereka nyalis beku karena berada di suhu ekstrim minus 12 derajat celcius. Selain itu, saat motoran juga jarak pandang mereka tertutup kabut tebal sehingga sempat ada pemotor yang jatuh bergelimpangan. Bahkan, salah seorang anggota klub motor ini harus jatuh dari ketinggian karena motornya tidak bekerja sempurna. Perlu diingat nih sob, ketinggian yang mereka tuju ini malah bisa gampang bikin kolaps karena tekanan udara dataran tinggi yang bikin kesadaran turun. Ada juga kemungkinan hipotermia yang bisa bikin mereka berhalusinasi sampai jatuh ke dalam jurang. Ih, serem! Pernah ngeliat orang jalan di atas air? Kalaupun ada, pasti ada triknya ya kan? Tapi kalau aksi ini bukan trik sob. Di tali sana, ada seorang pemuda yang berhasil berkendara di atas air menyeberangi danau dengan motornya. Cowok bernama Luca Colombo ini mencatatkan diri sebagai pemegang rekor dunia menyeberangi danau komo dengan sepeda motor tanpa tenggelam. Bermodalkan motor modifikasi, pelampung dan kecepatan motor sekitar 104 km per jam, Luca berhasil menyeberang danau berjarak 5 km hanya dalam waktu 5 menit. Wow, bikin salut nih! Ikan Dewa Gak ada yang berani ambil karena dianggap keramat sama warga setempat. Di apa ini? Buatnya sampai butuh 5 hari. Don't go anywhere shop! Spotlight akan kembali setelah yang ini.